jawab mungkin yang pertama saya sampaikan ini pertanyaan kepada Bu Trisha mungkin sekaligus dua pertanyaan ya Bu Trisha jadi ada pertanyaan yang saya gabungkan dari tiga penanya yang pertama itu tentang ini Bu Trisha, berapa lama pada periode ini dari Pak Ansofian, ini berapa lama pada periode pertumbuhan jamur pada suatu bahan pangan sampai dia bisa menghasilkan toksin kemudian apakah sudah ada penelitian terbaru tentang mikroorganisme seperti bakteri yang mampu menghasilkan senyawa yang dapat menghampat pertumbuhan fungi itu satu dulu Bu Trisha mungkin yang kedua saya gabungkan dari tiga penanya ya terima kasih kalau ditanya kapan gitu ya jamur itu bisa mulai menghasilkan mikrotoksin tapi kalau kita lihat tadi ya Bu Tias itu sejak di ladang ya misalnya jagung wheat ya bahkan kacang kacang tanah itu di ladang walaupun di bawah apa di dalam kulit tapi kalau kulitnya itu mengalami pusat ya bisa langsung diserang oleh jamur nah begitu diserangkan tentu saja jamur ini tumbuh nah pada saat panen dan kemudian pengeringan yang kurang bagus kecepatan pengeringan yang kurang bagus kurang bagus ini ya toksinya bisa saja langsung dihasilkan kalau di lab kalau di laboratorium itu memang ya kan tadi secondary metabolit misalnya kita punya substrat kemudian kita inokulasi dengan jamur ya mungkin baru setelah hari ketiga hari kelima itu baru muncul itu kalau di lab terkendali tapi kalau di ladang di gudang itu tumbuhnya jamur itu sejak awal jadi ya saya kira sebaiknya ya cemaran itu diminimalisir dan juga lingkungan juga diminimalisir agar jamur tidak tumbuh atau dilakukan sortasi dengan sebaik-baiknya sehingga kalau memang diketahui tadi seperti jagung sudah kelihatan cemarannya ya sudah itu tidak dicampur tetapi pengalaman kan petani tidak mau rugi juga kalau beratnya itu berkurang ya jadi kami ini sudah melakukan survei beberapa tahun kemudian juga pendampingan ini memang bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan namun tetap ya tetap harus ya kita informasikan terus ya bahkan tadi saya lihat gitu ya kalau sudah masuk darah itu bagaimana ada pertanyaan seperti itu ya darah sendiri kan kalau sudah sampai di darah kan ya tidak mungkin dilangkan tetapi kan darah sendiri jadi kan setiap kali kan diperbaharui ya yang penting itu sebetulnya jangan sampai mikotoksin-mikotoksin yang sudah masuk di dalam tubuh kita itu terakumulasi karena kan toksinnya itu jumlahnya kecil masuk ke tubuh itu kadang kita tidak merasakan kadangnya apa sain-sain bahwa kita mengalami toksisitas ya karena kan jumlahnya kecil tapi kalau sudah terakumulasi dan tadi sudah saya sampaikan kalau sampai ke liver itu ya sulit di ini apa ya hati itu kalau sudah rusak ya liver itu sudah rusak itu sulit kalau ginjal kan masih tadi disampaikan bisa dicuci dan sebagainya tapi kalau liver itu memang ya tidak recovery-nya itu sulit ya jadi ya mikotoksin itu khusus memang perlu dikendalikan sejak awal ya sehingga kalau tadi ditanyakan mengenai bakteri yang mampu menghambat begitu ya bu nah itu kan sudah kita lakukan juga untuk fermentasi kakao ini dengan bu matapu itu kita punya isolat bakteri asam laktat yang mampu menghambat mikotoksin khusus itu ya menghambat aflatoksin producer vanjai kita kita apa kita tarungkan gitu ya istilahnya dalam petridis bagaimana bakteri asam laktat kita itu menghambat si aspergillus flagus itu ada papernya juga tapi kan ya apa namanya banyak cara bisa dilakukan di lahan ya itu untuk fermentasi kakao tapi kan tidak semua cara yang seperti tadi saya sampaikan bisa dilakukan di produk atau di komoditi yang lain ini untung kalau di kakao itu ada proses fermentasi yang melibatkan bakteri asam laktat sehingga kita pilih-pilih ini bakteri asam laktat yang digunakan sebagai kultur starter untuk khusus menghambat pertumbuhan aspergillus flagus ini adalah aplikasi di lapangan yang memang sesuai saya kira demikian Bu Tias silahkan pertanyaan berikutnya yang berikutnya ini mungkin sekali-sekali saya saja dulu karena ini dua perhubungan antara penyimpanan pengolahan yang pertama itu bila suatu bahan baku ya bahan baku pangan di gudang itu misalnya jagung itu sudah diujikan ternyata positif aflatoxin nah bagaimana cara mengatasinya agar tetap bisa digunakan sebagai bahan baku pangan atau harus dimusnahkan jadi ini masalah di gudang yang kedua sekaligus ya Putri saya ini terkait dengan pengolahan ada 4 atau 5 penanya yang mirip jadi intinya itu adalah apakah proses pengolahan itu bisa mengurangi atau menurunkan cemaran mikotosin jadi misalnya pemanasan atau stialisasi atau apa seperti itu jadi dua jadi di gudang dan di pengolahan jadi jadi begini ya memang ini ini survei yang kami lakukan ya jadi kalau di jagung itu memang parah ya parah dalam artian memang gudangnya itu apalagi kalau di petani itu kan banyak yang kurang memenuhi syarat kalau beras aman beras itu kan apa supply chainnya betul-betul diamati oleh bulog sehingga kadar air juga dipantau ya kalau jagung kan lain tapi memang jagung itu dari pengalaman kami itu lho Dutias tadi sudah saya sampaikan kalau direndam itu memang direndam dan dimasak dan direndam kapur itu turun itu aflatoksinya itu memang ya seperti itu ya tetapi kan tidak semua proses pengolahan itu perlu ada perendaman kapur di beberapa daerah itu membuat beras jagung ya istilahnya ya itu tidak menggunakan perendaman kapur ya jadi ya mungkin bisa aflatoksinya tidak turun ya jadi itu pengolahan yang ternyata memang dapat menurunkan aflatoksin ya dengan adanya perendaman dan pemasakan menggunakan kapur itu saja ya nah yang lain-lainnya itu ya memang kalau sudah dinyatakan terkontaminasi apalagi tinggi nah kalau di pabrik pakan itu biasanya di apa ya di encertan gitu ya dengan bahan lain gitu ya apa istilahnya itu supaya jumlah mikrotoksinya itu tidak melebihi persyaratan jadi bahan jagung yang bagus dicampur dengan yang celek tapi ya saya kira itu bukan suatu proses apa produksi yang baik itu dipakan ya kalau dipakan sebaiknya tidak demikian ya jadi kalau dimusnahkan itu ya memang sebaiknya seperti itu tetapi kan kadang industri apalagi kalau jagungnya jagung import gitu ya kan tidak mau rugi gitu ya sehingga ya itu tadi dicampur dengan bahan yang lain sehingga pada saat dikeluarkan menjadi produk pakan ya itu tetap bisa memenuhi persyaratan tapi ya yang saya sampaikan disini sebaiknya kalau import itu lebih mudah kita mengendalikan apa kita kalau import kan bisa memilih bahan yang baik gitu ya nah kalau produk kita sendiri di UMKM petani dan sebagainya ya salah satunya ya kita melalui ini tadi peningkatan edukasi seperti hari ini ini ya jadi ya mari kita turun ke bawah dari pemerintah ya sebaiknya memberi fasilitas yang baik pada ini bidang-bidang pertanian khususnya untuk pengeringan dan penggudangan karena ini kalau dibebankan ke petani itu apa sangat berat ya jadi modelnya ya nanti seperti beras itu tadi beras itu kan penggudangannya cukup bagus jadi saya kira demikian bu tias jadi kalau aflatoksin atau mikotoksin itu karena molekulnya kecil itu dipanaskan juga enggak enggak rusak itu ya enggak rusak jadi ya itu tadi satu-satunya cara ya marilah kita menerapkan good practices mulai dari on farm ya on farm ya tanaman itu juga dijaga supaya sehat tidak terserang oleh jamur-jamur patogin dan kemudian juga pasca panen penggudangan dan seterusnya supply chain-nya tetap harus dikawal demikian bu tias terima kasih bu Trisha mungkin saya beralih ke bu Bu Ningro masih halo ini ada pertanyaan terkait dengan ini agrilamid dia yang menanyakan informasi tentang adakah cemaran agrilamid di Indonesia dan kemudian bagaimana cara mendeteksi adanya agrilamid pada minyak kering selain dengan visual gitu misalnya warna coklat apa bisa dideteksi dengan kandungan FFA atau tidak ada hubungannya FFA dengan agrilamid terima kasih terima kasih apa pertanyaannya terkait cemaran agrilamid di abud Indonesia memang tadi saya menemukan beberapa cemaran agrilamid ada jajanan mungkin bukan di daerah Indonesia tapi saya sempat menemukan beberapa referensi di tempatannya adanya di beberapa jurnal lokal kemudian untuk identifikasinya bisa menggunakan beberapa yang cukup adekan sibuk misalnya dengan HVC kalau dulu profesor saya juga berusaha untuk mengevaluasi cemaran agrilamid di kawasan Austria itu pakai GCMS juga bisa begitu nah terkait dengan bagaimana agrilamid terbentuk memang berdasarkan hidup referensi bisa terbentuk juga dari hasil degradasi triglyceri dan yang tadi saya coba sampaikan di seluruh saya kemudian bisa juga dari reaksi pencapatan seperti itu yang saya ketahui berkait penelitian agrilamid memang saya berusaha untuk mitigasi kemarin menembahkan ekstrak fenolik dari daun pandan pada lidah loreng untuk mencegah terbentuknya agrilamid yang terlebihkan jenisnya beberapa penelitian lain juga sudah berusaha menembahkan fenolik fenolik yang bisa berfungsi sebagai antioksida untuk mengikudasi terbentuknya akrilamid adun loreng mungkin saya bisa jawab sebatas itu putih semoga menjawab pertanyaannya dan terima kasih terima kasih Bu Ningrum nah ini terkait Bu Ningrum dengan ini sekarang kan banyak ini trendnya sayuran bumbu dan buah organik dan pupuknya menggunakan pupuk kandang nah pertanyaannya apakah benar bahan makanan tersebut tidak terkontaminasi dengan set kimia berbahaya dan apakah benar aman untuk dikonsumsi jadi ini penggunaan pupuk kandang terima kasih banyak Bu Ties dan juga terima kasih atas pertanyaannya memang saat ini banyak berkembang pakai organic farming ya Bu organik salah satunya dia menggunakan pupuk organik atau metode lain yang perlu digarisbawahi juga memang kalau di beberapa negara di Eropa untuk menerbitkan sertifikat kalau produknya itu organic food itu banyak sekali langkah-langkah yang perlu diambil selain gunakan pupuk organik atau istilahnya untuk penanganan hamanya yang organik itu juga kawasannya pun perlu proses budidayanya pun harus jauh dari misalnya pabrik-pabrik itu Bu yang bisa mengkontaminasi jadi memang ini perlu ada pendekatan yang komprehensif bukan hanya dari pupuknya saja mungkin begini yang bisa saya sampaikan Bu ini masih ada lagi banyak ini Bu yang sekarang ini terkait dengan formalin untuk bahaya kimia formalin pada pangan terutama untuk pangan segar baik asal tumbuhan maupun hewan jadi ini pertama begini ini ada pertanyaan apa dampak negatif bagi kesehatan bila terlanjur mengkonsumsi minuman atau yang mengandung formalin ini ada pertanyaan karena pengalaman dari penanya itu menemukan adanya formalin pada suatu minuman kemasan berbahan dasar buah jadi apa dampaknya kemudian ini pertanyaan kedua itu adalah ini bahwa secara alami itu memang pada bahan tumbuhan itu sudah mengandung formaldehid nah pada saat uji rapid test maupun lab akan terdeteksi caranya membedakan formaldehid alami dengan yang sengaja ditambahkan itu bagaimana bu ya mempernumbuk atas pertanyaannya memang concern bersama pemanfaat penambahan bahan-tambahan penulis formalin sebenarnya digunakan di beberapa produk seperti yang sering ditemui itu ada mie basah atau tahu jadi kalau tidak salah di produk minuman ya bu ya oh begitu memang kalau gimana ya untuk mendapatkan hasil yang lebih valid apakah produk pangannya mengandung formalin atau tidak perlu diuji di laboratorium yang sudah terakreditasi ya ibu untuk mendapatkan hasil yang baik nah namun jika kalau sudah terlanjur terkonsumsi karena memang asetnya ternyata formalin ini tidak baik ya bu jangka panjangnya ada beberapa penelitian yang dari mulai membuktikan kalau efek vaccinogenik jika kita mengkonsumsi pangan yang formalin terlalu tanya namun demikian kalau kita bisa mewujudkan juga pola hidup sehat ya bu ya terus olahraga yang cukup terus positif apa ya soal berpikiran positif diharapkan juga sistem imunitas kita pun akan baik itu akan karena memang Tuhan menciptakan kita manusia itu sempurna sebenarnya ada sistem yang sudah cukup baik namun demikian memang kalau bisa berpikiran menghindari keadaan yang tersebut lebih baik ya ada yang belum saya jawab belum ya yang tadi sepertinya mungkin itu saja dari saya ibu terima kasih dengan keamanan keamanan penggunaan lilin pada buah apple import kan apple itu beri lapisan lilin ya bila dikonsumsi oleh pasien misalnya dalam bentuk jus apa harus dikupas dulu atau cukup dicuci atau bagaimana lapisan lilin itu pada buah misalnya apple itu peningrum belum di on kan ya mohon maaf sudah terdengar ibu sudah terima kasih untuk lapisan lilin pada produk apple import ya memang kadang-kadang ditambahkan edible coating ya bu supaya apelnya itu penampakannya lebih menarik lebih gosi gitu dan bisa meningkatkan penerimaan konsumen sejauh yang saya paham jenis wax yang digunakan biasanya salah satunya dari biswax bu dari lebah gitu yang itu dikenal dengan generally recognized as safe gitu jadi aman ya namun kalau memang ingin lebih yakin tidak konsumsinya pun ya tidak apa kalau dibilangkan kulitnya gitu masuk dalam grass ya bu ya generally recognized gitu begitu ibu terima kasih ibu ningrum terima kasih juga ibu terima kasih bapak ibu sekalian ini daftar pertanyaannya memang banyak sekali jadi namun kita dibatasi oleh waktu jadi nanti mungkin mbak diskusi diskusi hari ini mohon maaf dengan karena waktu kami cukupkan sampai disini dulu saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan atau kefalahan dan terima kasih banyak atas partisipasi bapak ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada mbak Santi